hai oke teman selamat datang di channel asfch nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial atau cara lagi ya Nah bagaimana sih cara menggunakan x8 speeder dan bagaimana seharusnya kalian ngetik kayak langsung aja kita masuk ke tutorial nah langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload aplikasi x8 sandbox dan x8 speeder ya guys nah seperti biasa buat kalian yang mau download aplikasinya download aja di link deskripsi ya guys nah untuk ukuran x8 sandbox itu sendiri sekitar 350 md-an nah untuk ukuran x8 speeder sekitar ukuran 17 md-an ya guys oke sekiranya kalian sudah download aplikasinya saatnya kalian install ya guys nah setelah install yang harus kalian lakukan adalah membuka aplikasi x8 sandbox usahakan penyimpanan kalian minimal 1,5 giga ya guys untuk penyimpanan telepon atau penyimpanan perangkat kalian harus selawongkan 1,5 giga atau 1 giga 500 MB nah sekiranya kalian sudah cukup untuk penyimpanannya saatnya kita buka buka bikin nah disini kalian cukup pencet agree Oke kita tunggu dan kita beri izin lalu kita klik ini ya guys go to setting oke dan kita aktifkan ini ya guys yang diatas kita kembali nah disini ya guys ini ada waktu ya guys di bawah sedang instalasi x8 sandbox kalian cukup tunggu aja ya guys beberapa menit oke nah ini tampilan awal dari aplikasi aplikasi x8 sandbox seperti ini ya guys nah langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah mengklik menu setting ya guys di bawah ini oke kita klik nah disini kalian harus mengaktifkan enable 64 bit support ya guys oke oke langkah selanjutnya ya guys bila aplikasi ini kalian terasa berat ya guys atau terasa patah-patah atau lagi tidak berjalan dengan normal ya guys kalian bisa menurunkan resolusinya disini ya guys kita klik kembali lagi ya guys nah disini kalian bisa pilih ya guys ke yang low kalau ingin menjalankan aplikasi ini ringan ya guys atau kalian bisa membuat resolusi sesuai keinginan kalian misalnya saya akan contohkan di low quality aja aja ya guys ke kolitas rendah lalu kita klik oke oke nah ini secara otomatis akan merestart ya guys merestart aplikasi ini tapi loading ini tidak akan selama yang loading pas mulai nah ini dia resolusi tampilan aplikasi ini sudah menurun ya otomatis ini bisa dijalankan dengan lancar nah untuk langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah menambahkan aplikasi yang kita inginkan ya guys Nah kita klik kita tambahkan x8 speeder kita klik add ya lalu kita pilih game ya guys yang ingin kita gunakan bersama speedhack atau x8 speeder nah misalnya ini ya guys Oke kita add nah buat kalian ya guys yang aplikasinya belum terinstall di sini kalian bisa pergi di sini ya guys kalau kalian masih ada berkasnya dan kita klik ini ya guys import manual nah kita pilih ya guys dimana kalian menyimpan aplikasi atau game ya guys nah agar bisa di install di aplikasi ini tapi ini lewat folder ya guys nah misalnya ini ya guys klik dan don Oke nah ini saya akan uji coba ya guys kedua aplikasi ya guys ini aplikasi Assassin's Creed dan Higgs Domino Oke setelah itu kita klik kembali dan ini secara otomatis akan muncul ya guys di menu utama langkah selanjutnya ya guys nah saatnya ini menggunakan aplikasi x8 speeder kita buka aplikasinya oke nah disini kalian klik agree agree dan kita pilih aktif ya guys yang ada di sini oke kita pilih aktif dan kita pilih ya guys di sini pilih saja P1 dan H1 Oke kita klik nah seperti itu lalu kita aktifkan ini ya guys aktif x8 oke nah setelah itu kita klik oke lalu kita copot ya guys Uni install klik lagi oke dan kita install ya guys aplikasi yang kita sudah edit disini oke kita next install oke kita berhasil ya guys oke dan kita coba ya guys di game satu lagi oke sudah berhasil kita kembali ya guys Nah untuk menu tombol kembali ada disini ya guys kalian bisa geser ke kiri nah misalnya seperti ini ya guys nah ini akan muncul ya guys tombol untuk kembali seperti tombol HP ya guys nah seperti itu nah ini aplikasi ya guys yang sudah diedit oleh aplikasi X8 speeder nanti di dalamnya akan ada X8 speeder nah ini saya akan coba dulu ke game ini ya guys Assassin's Creed setelah itu ke Higgs Domino nah ini saya akan coba ya guys memakai X8 speeder Oke kita mau skip dulu dan saya setting ya guys eh setting menjadi 14 aja dulu ya guys oke ini mode normal dulu ya guys matikan nah kita coba ya guys kecepatan biasa nah seperti ini ya guys Nah kita coba aktifkan dan ini ini benar ya guys akan mempercepat geraknya guys Nah itu ya guys Oke saatnya kita uji coba di game Higgs Domino ya guys Nah nanti juga disana saya akan memberikan settingan khusus ya guys agar handphone kalian tidak bahaya saat menggunakan aplikasi ini Oke kita lanjut ke Higgs Domino nah ini dia saya sudah sudah memasukkan akun Higgs Domino dan ini saya sudah masuk ya guys ke dalam gamenya nah ini dia X8 speedernya ya guys kita akan coba bermain slot nah ini saya akan memberikan settingan khusus ya guys kepada kalian semua ya guys agar handphone kalian tidak rusak ya guys karena terlalu lama memakai aplikasi ini ya guys nah kalian jangan memakai aplikasi X8 speeder ini ya guys dalam waktu jangka lama ya guys karena bisa merusak HP ya guys atau sistem Android kalian Nah untuk settingannya ya guys Oke kita klik Nah usahakan ini kalau kalian ingin memperlambat ya guys usahakan jangan lebih dari 9 ya guys jangan lebih dari negatif 9 ya guys Nah kalau kalian ya guys ingin mempercepat ya guys usahakan jangan lebih dari 50 ya guys Nah waktu saya juga ya guys waktunya ting ini Higgs Domino lebih dari 50 kan ini akan cepat ya guys Nah secara otomatis ya sistem Android memaksa untuk berjalan lebih cepat ya guys nah otomatis dalam beberapa menit kemudian HP kalian akan panas ya guys itu yang saya rasakan ya ketika memakai aplikasi ini nah misalnya saya akan memakai 17 saja ya guys nah seperti ini nah ini sudah hafif ya guys Oke kita coba 10 anjay nah oke seperti itu ya guys cara menggunakan X8 speeder ya guys nah mungkin segitu saja ya guys untuk tutorial kali ini ya guys semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya Cusupur terus Cusupur terus Cusupur terus Cusupur terus Cusupur terus Cusupur terus Cusupur terus